Kita ke informasi pertama terlebih dahulu, diduga sopir mengantuk menyebabkan kecelakaan karambol yang melibatkan 4 unit minibus di Jalan Borobudur, Magelang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan karambol tersebut, namun 3 orang mengalami luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Inilah suasana pasca kecelakaan karambol yang melibatkan 4 minibus di Jalan Borobudur, Magelang, tepatnya di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan karambol tersebut berawal saat mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh silaman warga Pring Surat Kecamatan Temagung melaju dengan kecepatan tinggi dari arah sawitan Borobudur menuju ke arah Pulondo, Magelang. Diduga sopir Xenia mengantuk, mobil kemudian oleng ke kanan menabrak mobil Suzuki Karimun dari arah berlawanan. Usai terlibat tabrakan adu banteng, mobil Suzuki Karimun yang terpental ke arah kanan kemudian dihantam mobil Toyota Fortuner. Sementara itu, mobil Daihatsu Xenia akhirnya berhenti usai menabrak mobil Avanza yang berjalan dari arah berlawanan. Xenia yang datang dari arah sawitan menuju arah Dundu sampai di TKP juga supir dalam keadaan mengantuk sehingga mobil Xenia berjalan oleng ke kanan ke jalur arah berlawanan. Tidak ada kurban jiwa dalam kecelakaan karambol tersebut, namun tiga orang mengalami luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Demikian Diana Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang.